Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Anjar Sari di mata belajar matematika wajib video kali ini kita akan membahas materi tentang peluang oke disini siapa yang pernah bermain ular tangga kalau zaman dulu ular tangga itu dimainkan di atas kertas dan mata dadu kalau sekarang kan sudah ada playstore dan sudah ada aplikasinya jadi bisa dimainkan secara online kalau misalnya kita ingin memulai permainan kita harus mendapatkan angka 6 terlebih dahulu dari mata dadu yang kita lempar jadi kalau sudah mendapatkan angka 6 barulah kita bisa mulai bermain dan melangkah ke angka-angka selanjutnya sesuai dengan mata dadu yang kita dapatkan oke kita bahas terlebih dahulu materinya tentang definisi peluang itu sendiri peluang itu didefinisikan sebagai perbandingan banyaknya titik sampel kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel atau kejadian yang mungkin contohnya kita ingin mendapatkan kita ingin mendapatkan angka 6 dari mata dadu setelah kita meremparnya atau kita ingin mendapatkan gambar dari sebuah mata apa sebuah uang koin yang dilemparkan nah setelah peluang kita akan membahas tentang ruang sampel ini ada ruang sampel ada juga titik sampel untuk ruang sampel disimpulkan dengan S adalah banyaknya kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan sedangkan titik sampel merupakan anggota-anggota dari ruang sampel dan untuk kumpulan dari titik-titik sampel tersebut disebut sebagai kejadian untuk rumus peluang itu bisa P P itu adalah peluang titik sampel dibagi dengan ruang sampel atau bisa juga dengan PK PK itu merupakan peluang kejadian kemudian NK NK-nya itu adalah jumlah anggota dalam kejadian dan NS NS-nya itu adalah banyaknya anggota dalam ruang sampel selanjutnya kita bahas mata dadu mata dadu itu kan dia bentuk bangun ruang dan dibatasi oleh 6 sisi bidang datar bersegi kemudian masing-masing sisinya itu berisi angka yang berbeda-beda angkanya dari mulai 1 sampai dengan 6 jadi karena ini ada 6 angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 maka ruang sampelnya ada 6 titik ya ruang sampelnya terdapat 6 titik yaitu 1, 2, 3, 4, dan 4, 5, dan 6 nah contohnya disini peluang munculnya angka ganjil pada mata dadu kalau angka ganjil di mata dadu berarti ada 1, 3, dan 5 nah ini kan jumlahnya ada 3 yaitu 1, 3, dan 5 jadi ada 3 titik sampelnya dari 6 ruang sampel ya nah 6 ruang sampelnya itu yang tadi 6 angka ya dari 1 sampai 6 maka untuk mendapatkan peluang dari angka ganjil pada mata dadu itu berarti 3 per 6 ya 3 nya itu yaitu titik sampel dan 6 nya itu adalah ruang sampelnya 3 per 6 kita sederhanakan menjadi 1 per 2 kemudian untuk 2 sisi mata koin 2 sisi mata koin nah sisi mata koin itu kan ada 2 ya yang 1 itu berisi gambar ini ya disini ada gambar angkung kemudian satunya lagi merupakan nominal nah ini nominalnya adalah 1000 rupiah kemudian untuk ruang sampelnya berarti ini ada 2 titik ya ruang sampelnya ada ada 2 titik kemudian kalau misalnya kita ingin mendapatkan peluang untuk angka yaitu nominal 1000 maka angka disini kan hanya 1 titik ya karena 1 titik yang lainnya adalah gambar berarti angka ada 1 titik maka titik sampelnya adalah 1 kemudian jumlah sisi uangnya kan ada 2 yaitu nominal dan gambar jumlah sisi uangnya ada 2 maka ruang sampelnya ada 2 maka untuk peluang mendapatkan angka yaitu 1 per 2 satunya itu karena 1 sisi angka dan 2 nya yaitu jumlah kedua sisi dari uang koin tersebut ya nah itu dia pengertian tentang peluang dan definisinya dan apa ya contoh soal eh contoh yang sangat sederhana sekali dari peluang itu sendiri untuk video selanjutnya kita akan membahas secara mendalam tentang peluang itu sendiri oke terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati